Hai seperti ini hasil akhirnya kue apem gula merah tanpa mixer tanpa tape tapi hasilnya bisa mekrok seperti ini ya tonton videonya sampai selesai ini bisa buat jualan karena kebetulan ini ada yang pesen jadi bisa sekalian saya share ke temen-temen ya cara membuatnya supaya bisa mekar seperti ini ini dari gula merah tepung beras pokoknya simak videonya sampai selesai ya terima kasih selamat mencoba jangan like subscribe dan share ya hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan membuat apem gula merah Biasanya ini kalau mau menjelang puasa atau menjelang lebaran di Jawa itu selalu membuat apem ya ini saya pakai gula merah dan juga enggak pakai tape ini apemnya enggak usah pakai tape saya pakai 150 gram gula merah Hai pokoknya kalau suka manis bisa ditambahkan terus nanti saya pakai 250 mili air atau kurang kurang lebih satu geles perempat deh saya pakai tepung terigu sekitig HP 3 sendok makan atau kurang lebih 65 gram kemudian saya pakai tepung beras 125 gram atau kurang lebih 7 sendok makan tepung berasnya terus nanti saya pakai setengah sendok teh vermitam baking powder setengah sendok teh panili untuk aroma lebih enak terus garam sejimpit aja seperempat sendok teh ini caranya adalah ini saya nggak pakai tape karena cari tape disini susah ya saya masukkan 250 mili air ini kalau ada pandan bisa ditambah pandan tapi saya akan ganti dengan vanili saja terus kita masukkan gulanya kita rebus sampai mendidih atau gula merahnya cair ya kita rebus sampai mendidih dan gula merahnya cair setelah mendidih dan gulanya hancur kita matikan api kita biarkan sampai dingin ya ini saya tuang ke sini dan saya biarkan sampai suhu ruang dulu kemudian dalam wadah disini kita campurkan tepung terigu nya ini kita sambil saring ya kita ayak ini saya taruh tepung terigu nya disini terus saya tambahkan tepung berasnya ini sudah selesai saya akan tambahkan sedikit panik sejimpit panik saja ya saya tambahkan sekalian disini kemudian saya tambahkan setengah sendok teh vernetang saya pakai ini setengah sendok teh saja saya pakai segini kita aduk sampai rata ini kita tambahkan air gula sambil disaring ini air gulanya saya sambil saring supaya ini ya nggak ada kotoran yang ikut masuk kadang gula merah itu ada hitam-hitamnya seperti itu dan gulanya sudah suhu ruang ini kita aduk sampai rata kalau perlu nanti biar nggak ada yang mengerindil ini kita bisa saring lagi ya ini kita aduk dulu sampai semuanya tersampur ini saya akan saling lagi supaya nggak ada yang mengerindil ya ini saya akan salingi saya akan salingi ini sudah kita saring kemudian seperti ini ya ini kita diamkan selama 35 menit sambil kita tutup pin ini ya dengan piring biarkan dia sampai mengembang atau menurun ini sambil nunggu adonannya 35 menit ya sambil kita panaskan panci beserta cetakan yang akan kita gunakan cetakan atom kita taruh disini sekalian biar panas ya bawahnya mendidih nanti ininya sudah panas kita kasih jarak ya jangan terlalu netel pasnya 58 jadi ini cuma jadi 8 kita kasih jarak kemudian butuh panci kita kasih kain supaya uapnya tidak jatuh ke dalam cetakannya kita biarkan sampai mendidih dulu setelah 35 menit ini kita aduk lagi ya kalau ada buihnya seperti ini ini kita hilangin dulu kita tambahkan sejumput garam seter 4 sender teh pokoknya kalau ada pelembungnya kita hilangin ya kita tambahkan setengah sender teh baking powder ini saya tambahkan baking powdernya kita atur rata lagi ya sampai semuanya tercampur sambil menghilangkan ini gelembung-gelembungnya ini ya setelah tercampur rata kemudian kita taruh ke dalam cetakan ini bawahnya sudah mendidih ya kemudian kita tuang ke atas cetakan sampai teman hati-hati panas selamat menikmati 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 ini kita kukus selama 20 menit jangan dibuka-buka sampai matang jangan dibuka sebelum 20 menit ya biarkan sampai matang setelah 20 menit tuh hasilnya mekrok seperti ini ya kalau kita gak buka-buka kita matikan api kemudian biarkan sampai dingin hasilnya mekrok banget ya ini coba saya ambil seperti ini kue apem anti gagal tuh seperti ini ya mekrok gede-gede banget ini kita biarkan dingin baru dikeluarkan dari cetakan ini kita anggap dan kita biarkan dingin ya seperti ini semuanya mekar tuh mekrok semuanya anti gagal ini ini setelah dingin saya buka saya lepas dari cetakannya seperti ini ya ini bagian bawahnya seperti ini ini atasnya mekar semuanya seperti ini bagian bawahnya cetakannya itu tidak perlu diolesin apapun ya pokoknya ikutin videonya sampai selesai itu pasti tidak ada yang gagal ini juga kue pesanan saya buat kue apem pesanan ini juga buat saya jual jadi ikutin videonya sampai selesai pasti anti gagal rasanya juga enak manis kurih manis kurihnya itu dari gula merah seperti itu selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih tuh dalamnya seperti ini ini saya akan makan rasanya sih kayak gula merah karena saya memang pakai gula merah tanpa pelurannya enak lah pokoknya selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba